KASIH KARUNIA TUHAN Berikan hari baru dalam hidup kami Dan kami rindu dalam menjalani hari ini Boleh kami jalani di jalan Tuhan Karena itu biarlah firmanmu yang kami dengar Engkau beri pada kami pengertian Dan juga engkau tegukkan kami Untuk boleh menghidupi Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini Diambil dari Injil Yohanes pasal 15 Ayatnya yang ke-15 Demikian tertulis di sana Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku Amin Sudara-sudara firman Tuhan ini Adalah perkataan Yesus sendiri Yang disampaikan kepada para murid Ketika tidak berapa lama lagi Yesus akan mengalami penderitaan Dan kemudian mati di salib Itu berarti secara fisik Yesus akan berpisah Dan meninggalkan para murid Dan itu juga yang dikatakannya Pada fasal 13 ayat 33b Yesus berkata Hanya sesaat saja lagi aku Bersama-sama dengan kamu Namun sudara-sudara Perpisahan itu tidak berarti Persekutuan dan kesatuan antara Yesus Dengan para murid terputus Sebab Sebagaimana persekutuan dan kesatuan Yesus Dengan Bapaknya Tidak dapat dipisahkan Oleh karena diikat oleh kasih Demikianlah hal yang sama Yesus katakan kepada para murid Bahwa kesatuan dan persekutuan diantara mereka Juga adalah diikat oleh kasih Dalam fasal 15 ayat 9 Yesus berkata Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Kasih yang dimaksud Yesus adalah Berakar dari sifat Allah sendiri Dan karena itu Yang berkuasa untuk mengeratkan Dan menyatukan hubungan Yang paling akrab dan dalam Adalah kasih Dan kasih yang sedemikianlah yang dimaksudkan Yesus Untuk dihidupi para murid Untuk dihidupi para murid Di dalam membangun hubungan mereka Yang erat Antara diri Yesus Dengan para murid Demikian Yesus memanggil Agar para murid Saling mengasihi Dari kasih Yesus Yang sudah dicurahkan Kepada mereka Dan kata lain Bahkan keberadaan para murid pun Sebagai murid Yesus Mendapat pembenarannya Jikalau kasih Kristus Mereka hidupi Demikianlah Kemudian Yesus berkata Dalam Yohannes 13 Ayat 34b sampai 35 Yesus berkata Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu Jikalau kamu Saling mengasihi Demikianlah saudara-saudara Kasih yang sama juga lah Yang menjadi dasar Dalam membangun penyembahan Atau pemujaan kita Kepada Allah Oleh karena mengasihi Allah Serta sesama Berarti Kita sudah hidup Menurut segala jalan Yang ditunjukkannya Yang kita hidupi Dalam ketaatan Atas perintahnya Dan Lewat semua itulah Yang berkuasa juga Untuk menghadirkan Sukacita ilahi Ada pada kita Demikian juga Pargi Para murid Sebagaimana dikatakan Dalam ayat 11 Supaya Sukacitaku Ada di dalam kamu Dan sukacitamu Menjadi penuh Dalam konteks Itulah Saudara-saudara Firman Tuhan Yang kita dengar tadi Dapat kita pahami Ketika Yesus Mengatakan Kepada para murid Bahwa mereka Bukan lagi disebut Hamba Tetapi sahabat Sebab Sebagaimana sahabat Tidak bisa lain Menjadikan Penggerak Dan perekat hubungan Yang akrab Dan dalam Adalah Kasih Berbeda Dengan hamba Yang dapat saja Mendasarkan hubungannya Atas legalitas hukum Sama-sama Mantaati Tetapi dapat berbeda Dari motivasi Oleh karena Kasih Menjamin Eratnya hubungan Bahkan Di tengah-tengah Kesukaran sekalipun Amsal 17 Saya 17 Berkata Seorang sahabat Menaruh Kasih Setiap waktu Dan menjadi seorang saudara Dalam Kesukaran Demikianlah Juga firman Tuhan Dalam Roma 8 Ayat 38 Sampai 39 Paulus berkata Sebab Aku yakin Bahwa Baik maut Maupun hidup Baik melekat Melekat Maupun pemerintah Pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi saudara-saudara Karena itulah Kita semua Kita sekarang adalah Sahabat Yesus Dan karena itu Marilah kita Menghidupi kasih Sebagaimana Dia telah Menteladankan Bagi kita semua Dalam membangun Hubungan kesatuan kita Baik kepada Allah Maupun kepada Sesabah Terpujilah Nama Tuhan kita Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Sebagai penyataan Kami mengasihi Engkau Biarlah Panggilan Tuhan Bagi kami saat ini Terus dapat kami Hidupi Dan Ya Roh Kudus Tolonglah kami Untuk Pemberlakukannya Dalam Namamu Yang Kudus Ya Yesus Kami Berdoa Dan bersyukur Amin Berjuta jiwa Jadikanlah hidupku Alat kasihmu Dan memuliakanmu Seumur hidupku Berjuta jiwa Tak tahu kemana akan pergi Berjuta tangan Terulur menantikan kasih Oh Tuhan Jadikanlah hidupku Alat kasihmu Dan memuliakanmu Seumur hidupku Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Dan Mengasihi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani, mengasihi Ku ingin lebih lagi Melayani dan mengasihi Terima kasih